Intro Film diawali dengan flashback tentang masa kecil Joy yaitu sang pemperan utama. Hidupnya yang bahagia bersama dengan sahabatnya yang bernama Jackie, kakak tirinya yang bernama Peggy, kedua orang tuanya dan juga neneknya. Joy kecil adalah seorang anak yang imajinatif, kreatif dan sangat cerdas. Joy kecil pandai menciptakan sesuatu dan ia pun memamerkan hasil karyanya berupa istana kertas dan burung-burung ajaibnya kepada kakak tirinya itu. Tapi kini Joy sudah dewasa dan memiliki dua orang anak. Joy tinggal bersama dengan nenek dan kedua anak serta dengan ibunya. Ibu Joy yang depresi setelah perceraiannya dengan ayahnya itu, sehari-harinya ia hanya menonton acara opera sabun di televisi. Selain itu mantan suami Joy yang bernama Tony, juga masih menumpang di rumah Joy dan tinggal di basement rumahnya. Sehari-hari kegiatan Joy adalah bekerja untuk mencukupi kebutuhan anak-anak dan keluarganya, mengurus seluruh keperluan rumah, juga menghadapi kejenuhan akan sikap ibunya yang begitu pasif karena cuma nonton TV terus sepanjang hari. Joy sangat kesal, namun sebagai anak yang berbakti, ia tetap dengan sabar mengurus ibunya itu. Tapi meskipun begitu, Joy masih memiliki neneknya yang sangat baik padanya dan selalu mendukung setiap keputusan yang diambil Joy. Sejak kecil juga, Joy bisa dibilang lebih deket sama neneknya itu daripada kedua orang tuanya sendiri. Lalu saat mereka bertiga sedang asik nonton TV, Joy kaget saat tiba-tiba ayahnya datang ke rumahnya diantar oleh Sharon, yaitu istri barunya. Ternyata ayah Joy dan Sharon itu memutuskan untuk berpisah karena Sharon merasa sudah gak lagi bisa hidup bersama. Joy pun langsung panik karena menurutnya sangat mustahil bahwa ayah dan ibunya yang sudah bercerai itu harus kembali tinggal serumah. Apalagi trauma, pasca perceraian, dan depresi yang dialami oleh ibunya itu belum sepenuhnya pulih. Tapi akhirnya Joy tetap memperbolehkan ayahnya itu tinggal di rumahnya namun di dalam basement bersama dengan mantan suaminya. Sesampainya di basement, mantan suami Joy yang bernama Tony itu sedang asik bernyanyi. Tony yang sejak awal pacaran dikenal Joy sebagai seorang penyanyi ternyata sampai sekarang dia masih memiliki obsesi menjadi seorang penyanyi terkenal dan tetap berlatih sepanjang waktu. Melihat keberadaan sang ayah di ruangan tempat tinggalnya, Tony pun terkejut dan terlihat Tony gak menyukai ayahnya Joy itu. Tony dan mantan ayah mertuanya itu memang tak pernah cocok sejak awal karena perbedaan sifat mereka dan karena ayah Joy yang sering memandang impian Tony itu adalah impian yang muluk-muluk dan tak mungkin tercapai. Akhirnya adu mulut pun terjadi antara Tony dan Rudy itu. Sehingga Joy harus mengambil sebuah tisu gulung untuk membatasi area tidur Tony dan Rudy. Nah setelah itu Joy kembali lagi ke atas dan bersiap untuk pergi kerja. Kita flashback sedikit ke masa lalu. Joy di masa muda yang mana ia sedang pergi ke sebuah pesta di mana Joy bertemu dan berkenalan dengan Tony untuk pertama kalinya. Di situ Joy pun terpesona dengan aksinya si Tony di atas panggung. Setelah itu mereka berdua pun ngobrol di sebuah ruangan dan Tony menceritakan tentang dirinya pada Joy serta mimpinya untuk suatu hari bisa menjadi musisi terkenal. Mendengar itu Joy pun sangat kagum dengan sosok Tony yang optimis dan berani bermimpi. Sangat berbeda dengan dirinya yang hanya menjalani hari-hari membosankan karena harus bekerja demi menuruti keinginan orang tuanya. Setelah obrolan mereka yang sangat dekat dan akrab itu Joy pun akhirnya merasa bahwa dia telah jatuh hati pada Tony. Dan setelah malam itu Joy dan Tony pun berpacaran. Hingga pada suatu hari mereka pun menikah. Meskipun Tony sebenarnya adalah pria yang baik tapi Tony ini pria yang malas dalam mencari nafkah nih guys. Tony berpikir bahwa dirinya gak diciptakan untuk menjadi karyawan dan ia tetap bersih keras untuk menjadi seorang penyanyi. Joy yang saat itu sudah menjadi ibu dan memiliki dua anak pun seperti menanggung semuanya sendirian. Bekerja, mengurus anak, juga mengurus rumah seorang diri. Akibatnya mereka sering bertengkar hebat hingga Joy pun frustasi dan akhirnya mereka pun memilih jalan perceraian. Meskipun sampai saat ini si Tony masih tinggal di basement rumahnya Joy tapi jauh di lubuk hatinya Tony ia masih mencintai Joy. Kembali ke sang ayah. Ternyata ayah Joy yang merasa kesepian setelah berpisah dengan istri barunya itu pun kemudian mengikuti sebuah biro jodoh yang menyambungkan klien-kliennya via telpon. Di situ Rudy pun berkenalan dengan Trudy seorang janda kaya yang juga tertarik padanya. Nah biar kalian gak salah denger si janda itu pakai T ya guys Trudy kalau ayahnya Joy Rudy aja. Nah singkat cerita mereka pun merencanakan sebuah kencan. Trudy dengan mobil mewahnya menjemput Rudy di rumah Joy. Kencan malam itu bisa dibilang berhasil dan mereka pun sepakat untuk berpacaran. Dan untuk merayakan hubungan mereka Trudy pun mengajak Rudy untuk berlibur menggunakan kapal pribadi miliknya dan mengajak Joy serta keluarganya untuk ikut. Di atas perahu itu mereka bernyanyi bersama menikmati red wine dan lain sebagainya. Tapi sialnya saat kapal oleng gelas-gelas serta botol red wine itu pun jatuh dan pecah. Karena panik Joy langsung mencari kain pel dan membersihkannya. Namun saat Joy memeras pelnya itu pecahan kaca di situ pun membuat tangannya Joy terluka. Setibanya di rumah dengan tangan yang masih diperban Joy tiba-tiba seperti mendapatkan ide berkat kejadian wine tumpah tadi. Ia mulai membayangkan sesuatu imajinasi Joy seakan seperti meledak saat itu. Semua keluarganya sampai bingung melihat tingkah laku Joy itu tapi Joy tetap bisa fokus. Hingga akhirnya nenek dan ayahnya menyuruhnya untuk tidur karena menganggap Joy sedang kelelahan. Di dalam tidurnya itu Joy bermimpi bertemu dengan sosok dirinya yang masih kecil. Joy kecil yang penuh bakat dan ide-ide brilian itu pun langsung memarahi Joy besar karena selama 17 tahun ini ia sudah menyanyiakan waktunya dan melupakan semua mimpinya. Dan tak ada yang menyangka bahwa kejadian wine tumpah dan tangan Joy yang terluka itu pada akhirnya menjadi titik balik Joy menemukan kembali siapa dirinya yang sebenarnya. Akhirnya setelah Joy bangun dia langsung berkata pada ayahnya bahwa bila ayahnya masih mau tinggal di rumahnya maka ayahnya itu harus mengizinkan Joy untuk mengajukan proposal investasi atas ide barunya itu ke pacar baru ayahnya yang kaya raya itu. Setelah itu Joy pun meminjam crayon milik anaknya dan mulai menggambar ide-ide desain di kepalanya. Singkat cerita setelah semua itu Joy lalu mempresentasikan ide bisnisnya dan berapa dana yang ia butuhkan untuk proses produksi pada trudi. Dan ternyata ide cemerlang Joy itu adalah sebuah desain baru alat pel nih guys. Yap alat pel ciptaan Joy itu adalah pel yang bisa memeras sendiri tanpa perlu diperas langsung oleh tangan. Jadi gagang di pel itu nantinya tinggal ditarik dan otomatis air di kain pel itu akan terperas sendiri. namun setelah presentasi panjang lebar dari Joy itu trudi lalu menegaskan dan menanyakan tiga hal pada Joy. Pertanyaan pertama dimana Joy sekolah? Pertanyaan kedua siapa Joy saat di sekolah itu? Dan pertanyaan terakhir adalah bila di dalam satu ruangan hanya ada Joy dan saingan bisnisnya serta sebuah pistol apakah Joy berani untuk menembakkan pistol itu ke arah lawan bisnisnya? Dan mendengar pertanyaan itu Joy pun menjawab Singkat cerita Trudi akhirnya sepakat untuk meminjamkan sejumlah modal untuk Joy dan Joy juga mendapatkan izin penggunaan sebagian area bengkel ayahnya itu untuk melakukan proses produksi dan tahap pertama proses produksi Joy pun dimulai setelah itu Joy segera mencoba memasarkan produknya ke toko-toko yang biasanya ia datangnya untuk belanja keperluan rumah tangga tapi ternyata kebanyakan toko itu rata-rata sudah bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar dan menolak untuk memasarkan produk milik Joy itu Joy menawarkan pel barunya yang seharga 20 dolar itu dan menjelaskan bahwa pelanggan hanya perlu mengeluarkan 20 dolar sekali aja karena pel buatan Joy itu adalah pel yang awet dan tahan lama namun tawaran Joy itu tetap ditolak karena dari segi bisnis akan lebih menguntungkan bila pelanggan membayar 5 dolar 100 kali daripada 20 dolar hanya 1 kali maka dari itu perusahaan itu lebih memilih menjual produk yang murah dibanding yang awet tak putus asa Joy akhirnya mencoba cara pemasaran tradisional yaitu dengan berjualan langsung di lapangan ia melakukan demo produknya itu di halaman parkir sebuah pasar sualayan besar bernama Kemart namun sayangnya tak ada yang membeli produk Joy itu dan petugas keamanan pun malah menyita produknya karena berjualan sembarangan karena frustasi Joy akhirnya pulang ke rumah dan menangis kemudian sang mantan suami Joy yang merasa simpati dengan perjuangan mantan istrinya itu pun lalu kemudian berinisiatif untuk mengenalkan Joy pada kenalannya yang memiliki sebuah stasiun televisi dan memiliki program acara home shopping Joy bersama Tony pun kemudian diundang untuk datang ke kantor tersebut untuk melakukan presentasi produk di hadapan jajaran direksi di sana awalnya Joy merasa dirinya dijadikan bahan lelucon oleh orang-orang itu hingga salah satu pimpinan yang bernama Nell Walker kemudian menjelaskan bahwa mereka gak bermaksud mengejek Joy Nell pun kemudian menceritakan kisah jatuh bangun dirinya di dunia bisnis sama seperti yang Joy alami saat ini sampai akhirnya Nell pun tertarik dengan produk serta kegigihan Joy itu dan Nell lalu meminta Joy untuk memproduksi 50 ribu alat pel untuk dijual di program TV miliknya mendengar itu Joy pun girang bukan main dan dia juga kaget pas si Nell mengajaknya menyaksikan proses syuting live acara home shopping di studionya Joy kemudian kagum saat melihat derasnya arus pembelian yang masuk melalui telpon itu disitu Nell lalu menyemangati Joy dan berkata bahwa produk alat pelnya pun bisa menembus penjualan sebanyak puluhan ribu unit seperti yang saat itu Joy sedang saksikan lalu akhirnya Joy memutuskan untuk mengajukan pinjaman modal kedua pada Trudy yang membuat Trudy cukup shock karena hasil dari pinjaman modal sebelumnya aja belum ada hasilnya awalnya Trudy itu menolak namun setelah Joy berhasil meyakinkannya bahwa program TV itu sangatlah hebat akhirnya Trudy pun mau meminjamkan lagi modal untuk menambah kapasitas produksi alat pelnya Joy itu hingga hari yang dinantikan-nantikan pun tiba saatnya produk alat pel Joy disiarkan di acara home shopping tersebut semua keluarganya serta sahabatnya pun nonton bareng acara TV itu dan berharap acara itu akan sukses dan Joy bakalan kebanjiran order namun malam itu ternyata alat pel Joy itu gak terjual satu unit pun Joy begitu terpukul hingga tak bisa mengucapkan satu patah katapun ia lalu menelpon Nell yang sebelumnya telah menyuruhnya untuk memproduksi 50 ribu alat pel itu dan Joy pun meminta ganti rugi namun sayangnya kontrak kerja mereka itu gak menyebutkan bahwa barang yang gak berhasil terjual akan diganti penuh Joy disitu merasa sangat hancur dan frustasi tapi dia gak mau nyerah keesokan harinya ia lalu pergi ke kantornya Nell dan meminta untuk memberinya satu kesempatan lagi dengan syarat harus dia sendirilah yang membawakan demo alat pel dan menjadi host di acara home shopping TV itu tapi Nell langsung menolaknya karena bagaimanapun juga orang yang gak biasa di depan kamera yang dipenuhi dengan lampu-lampu menyilaukan pasti akan langsung gugup dan justru malah bisa merusak acaranya tapi karena Joy terus-menerus meyakinkan Nell maka Nell pun akhirnya mau mengizinkan Joy itu dan akhirnya sampai lah di hari di mana Joy mendapatkan kesempatan keduanya itu Joy didandani seperti artis lainnya dengan pakaian dan make up yang sangat berbeda dengan Joy sebelumnya tapi Joy pun langsung mengganti lagi pakaiannya itu dengan pakaian dia sehari-hari dan berkata bahwa dia ingin tampil apa adanya dan akan mewakili isi hati penonton yang mayoritas adalah para mama hingga saat giliran Joy pun tiba dan Joy disitu langsung diam mematung di depan kamera Joy gak tau harus berbuat apa dan berkata apa sampai Nell bener-bener khawatir dan terus mencoba menyadarkan Joy akhirnya ada sebuah telpon masuk yang ternyata telpon itu adalah telpon dari sahabatnya Joy yang sedang menonton acaranya bersama keluarganya di rumah sahabatnya itu berpura-pura menanyakan tentang alat pel yang sedang Joy pegang itu seketika itu Joy pun langsung sadar dan seketika itu pula Joy langsung lancar dalam bicara serta menjelaskan alat pel ciptaannya di depan kamera dan setelah sesi Joy itu selesai Joy bener-bener senang bukan main dan sangat berterima kasih pada Nell hari demi hari pun berlalu bisnis Joy terus dan terus melesat naik tajam hingga saat di suatu acara angka pemesanan pel si Joy itu menembus angka 90 ribu kali dipesan tapi setelah selesai acara itu Joy lalu mendapatkan kabar bahwa neneknya telah meninggal dunia Joy pun merasa sangat shock karena dari dulu cuma neneknya lah yang menjadi satu-satunya orang yang percaya bahwa Joy akan menjadi perempuan hebat itu telah pergi meninggalkannya kesokan harinya setelah pemakaman neneknya Joy itu Joy pun mendapatkan kabar bahwa pabrik tempatnya membuat pel itu secara sepihak menaikkan harga produksinya jadi pabriknya ada dua nih guys pabrik untuk pembuatan gagang dan komponen-komponen pelnya Joy itu dibuat di pabrik eksternal atau pabrik luar sedangkan untuk pabriknya Joy itu sendiri hanya untuk kain pel serta pemasangan komponen-komponen yang udah jadinya aja keesokan harinya Joy lalu pergi sendirian ke California tempat pabrik pembuatan pelnya itu disana dia protes karena si pemilik pabrik yang menaikkan harga produksi itu dan terkesan seperti memeras Joy disaat tau bahwa penjualan pelnya udah mulai laku keras Joy pun lalu meminta melihat ruang dimana desain pelnya itu diproduksi tapi malah dilarang kalian bisa bayangin ya guys orang yang mesen buat dibikinin suatu produk tapi justru dia gak boleh lihat proses bikinnya tapi Joy gak kehabisan hakal dia lalu pura-pura numpang pergi ke toilet dan saat udah di toilet itu Joy lalu nemuin sebuah ventilasi dan saat Joy masuk ke ventilasi itu ternyata Joy gak ternyata Joy gak sengaja sampai ke gudang tempat produksi pelnya itu dan betapa terkejutnya dia saat ngeliat bahwa pabrik itu ternyata malah ngeklaim hak patent atas desain pel yang Joy buat mengetahui hal itu Joy pun marah besar karena pabrik itu selama ini diem-diem udah nyuri desain hak patent pelnya Joy dan ngejual pel itu tanpa sepengetahuan Joy namun manajer pabrik dan anak buahnya itu tetap bersih keras bahwa pel itu sekarang udah menjadi milik mereka dan mereka langsung memanggil polisi buat ngusir Joy singkat cerita beberapa waktu kemudian Joy menghadapi tuntutan atas setiap penjualan pel Joy sebelumnya itu karena pel-pel Joy itu dianggap sebagai pel desain dari pabrik itu saat itu di mata hukum Joy bisa dibilang kalah dan seluruh keluarga Joy pun marah padanya karena telah membuat Trudy rugi dan kehilangan uang investasinya bahkan ayahnya sendiri pun terus dan terus memarahi Joy dan menyuruh Joy untuk menandatangani surat pernyataan bangkrut awalnya Joy itu menolak karena merasa masih ingin berjuang sedikit lagi tapi setelah didesap oleh Trudy ayah dan pengacara Trudy itu pun Joy akhirnya mau bertemu dengan notarisnya dan menyatakan bahwa dia telah bangkrut dan semenjak itulah hubungan antara Joy dan investornya yaitu Trudy telah selesai di mata hukum Joy kini hanya tinggal sendirian ia tak punya seorang pun yang mendukungnya sama sekali baik dari segi dana maupun modal sekilas Joy terlihat ingin menyerah tapi ternyata Joy masih juga belum menyerah Joy memutuskan untuk berubah menjadi pebisnis yang lebih tangguh hingga memotong rambutnya itu setelah itu Joy semalaman terus dan terus mempelajari soal hukum hak patent serta kasusnya itu hingga pada keesokan harinya Joy pergi seorang diri ke Dallas untuk bertemu dengan pemilik pabrik itu secara pribadi di sebuah hotel gak lama kemudian pemilik pabrik itu datang dan mengancam Joy dengan berkata bahwa di situasi yang hanya mereka berdua di ruangan itu pemilik pabrik itu bisa aja ngebunuh si Joy dan Joy akan dianggap bunuh diri karena emang dihabis bangkrut mendengar ancaman itu Joy gak gentar sama sekali Joy lalu dengan tenang membongkar trik-trik pemilik pabrik itu dan menjelaskan bahwa ada perbedaan antara desainnya dan desain pabrik itu serta tanggal pendaftaran desain yang sama itu ternyata lebih duluan Joy yang udah terdaftar di Hong Kong yang artinya pemilik pabrik itu akan kalah di mata hukum dan akan dikenakan tuduhan pencurian ide dan penipuan mendengar semua perkataan Joy yang sangat detail itu si pemilik pabrik itu pun langsung ketakutan dan kemudian minta maaf serta akan mengembalikan semua uang Joy dan kerugian yang Joy alami sebesar 50 ribu dolar ditambah 50 ribu dolar lagi beserta dengan bunga Joy pun lalu berkata bahwa dia gak berniat untuk melanjutkan kasus hukum itu asalkan dia mau menandatangani surat pernyataan yang udah Joy siapkan dan akhirnya Joy pun menang hak paten alat pel Joy itu kembali menjadi miliknya dan dia saat ini juga udah gak lagi terikat sama si Trudy artinya penjualan pel yang masih bisa terus berlanjut ke depannya itu pun sepenuhnya menjadi miliknya Joy sendiri dan film pun berakhir selamat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati